Intro Sempat berhenti beroperasi, bis listrik gas G20 ini mulai mengaspal sejak 25 Februari kemarin. Sebelumnya dilakukan mencoba untuk mengetes kemampuan bis ini saat melaju. Karena bis yang dikelola Damri ini beberapa kali mengalami mongkok. Setelah 2 hari beroperasi, bagaimana performa bis merah ini? Yuk bareng-bareng naik bis listrik. Kami berkesempatan mencoba bis yang dilabeli Trans Semandi Surabaya ini dari terminal Bungurasi. Bis-bis merah ini ngetem di pool bis kota di sebelah halte Trans Jatim. Saat kami mencoba, tak ada calon penumpang selain kami. Saat memasuki bis, yang terlintas di pikiran kami adalah kebersihan rapinya bagian dalam bis, jokersi yang empuk. Rute bis listrik adalah dari terminal Purabaya menuju Kenjeran. Penumpang akan melewati gerbang tol waru dan keluar melalui tol tambak sumur. Perjalanan kami ke Kenjeran membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Bis ini didukung dengan fasilitas yang nyaman, berupa AC dan suara kendaraan yang tidak berisik. Kapasitas bis ini adalah 19 penumpang duduk dan 5 penumpang berdiri. Bis ini juga tidak mengambil dan menurunkan penumpang asal-asalan. Ada halte-halte yang dipakai menaikkan dan menurunkan penumpang sepanjang rute. Sayangnya, sepanjang perjalanan ini, tak ada satu penumpangku naik. Praktis, hanya kami berdua yang menaikinya. Ini patut disayangkan, mengingat fasilitas bis yang nyaman dengan harga terjangkau. Tarif bis ini adalah Rp2.000 untuk pelajar atau mahasiswa dan Rp6.200 untuk masyarakat umum. Para penumpang wajib membayar menggunakan e-money atau Q-Race. Untuk jam operasional, bis beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Siapa yang habis ini mau naik bis listrik? Ajak mimpin ya! Terima kasih telah menonton!